masih normal ya usia 83 HST masih mantap teman-teman masih lurus ini seperti timun 30 HST teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin masih bisa berbagi ke teman-teman semua ini semua berkat dukungan teman-teman karena hari ini Alhamdulillah kita masih terus standby di Youtube teman-teman terima kasih sudah memberikan dukungan kepada Maman ADJ Channel hingga menjelang 30 ribu subscriber teman-teman nah ini juga menjadi penyemangat tersendiri bagi admin dalam memberikan konten-konten edukasi yang baik dan benar untuk para petani Alhamdulillah hari ini admin melakukan pemetikan timun yang timun ini sudah di luar biasa ya di luar yang biasa ini sudah luar biasa teman-teman tanaman timun ini admin tanam tanggal 20 September dan hari ini tanggal 13 Desember admin masih melakukan pemetikan timun dan hari ini ini petikan ke 34 teman-teman ya Alhamdulillah timunnya masih berbuah dan lebat teman-teman nah teman-teman bagi teman-teman yang mau tahu gitu informasi untuk tanaman ini silahkan teman-teman cek pada video-video sebelumnya mungkin teman-teman ada juga yang bertanya ini pakai pupuk dasar enggak ini pakai teman-teman ya kita pakai nitrobakter dan juga pakai kapur juga untuk pupuk dasarnya teman-teman nah kita juga menggunakan pupuk organik yaitu jakabak teman-teman ya jakabak ini terus kita kocorkan pada tanaman ini sejak pupuk dasar 5 HST hingga waktu itu usia 2 bulan untuk yang pupuk organik yang dicampur dengan pupuk kimia dan untuk sejak 2 bulan kesini kita hanya menggunakan pupuk organik yang di dalamnya jakabak tentunya dan juga kita tambahkan dengan trichoderma alhamdulillah tanamannya ini bertunah terus bertunas terus maaf bertunah lagi teman-teman bertunas terus dan tunas airnya ini berbuah nah seperti ini teman-teman alhamdulillah ini 83 HST masih lurus seperti ini buahnya teman-teman ya nah ini juga merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang terus mendukung Maman Adajay Channel hingga hari ini di usia Maman Adajay Channel ini sekitar 4 tahunan teman-teman ya soalnya kita membuat akun Youtube itu tahun 2019 dan hari ini admin terus membuat konten dan kontennya alhamdulillah bisa dipertanggungjawabkan teman-teman ya yang mana waktu pertama menanam kimun ini kita terus berkuar-kuar pupuk kita memperpanjang usia tanaman dan alhamdulillah terbukti benar pupuk kita ini memperpanjang usia tanaman teman-teman ya yang di dalamnya ada jakabak nah untuk pupuknya kita menggunakan pupuk sintetis juga untuk pegetatif kita menggunakan vertipos dan NPK-16 yang diaduk disitu disini diaduknya dengan jakabak teman-teman ya nah akhirnya di tanaman seperti ini teman-teman efek ke tanamannya lanjaran juga banyak trichodermanya jangan khawatir teman-teman ya walaupun pupuk organik cair itu dicampur dengan pupuk kimia tetap akan berfungsi teman-teman buktinya ini tanaman berbuah lebat dan masih banyak yang bagus teman-teman ya walaupun umurnya sudah 83 HST nah jadi itu untuk pupuknya POC jakabak untuk susulannya dicampur pupuk sintetis ya NPK-16 vertipos dan ketika menjelang generatif kita tambahkan dengan KCL ya nah untuk racikannya untuk membuat MKP sendiri kita juga menggunakan KCL plus itu ya vertipos jadi kita membuat sendiri racikan MKP nya untuk waktu tanaman ini masa-masa lebat-lebatnya ya umur 40 harian nah ini sekarang 83 hari masih seperti ini buahnya teman-teman nah untuk setelah panen teman-teman ya kita membuat racikan itu dari vertipos yang dicampur dengan KCL teman-teman supaya buahnya cepat besar dan alhamdulillah kita waktu masa-masa jayanya ini ini kita panen tiap hari pagi dan sore teman-teman pagi dan sore kita panen terus tanaman timunnya untuk racikannya tadi itu KCL dan urea sedikit untuk pembesar buah nah jadi KCL plus urea itu ternyata bagus untuk mempercepat pembesaran buah timun teman-teman yang tentunya dicampur dengan kepuk organik cair yaitu jakabak teman-teman dan hasilnya seperti ini teman-teman ya tanamannya ini seperti ini buahnya teman-teman nah ini kita bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman juga tenang ketika mencampur KCL dan urea yang dicampur dengan jakabak seperti ini ini tunas baru dan tunasnya ini berbuah seperti ini teman-teman nah jadi video ini merupakan jawaban keraguan kita ketika kita ragu mencampur jakabak dengan pupuk sintetis dan admin sendiri yang membuktikan jakabak dicampur dengan pupuk sintetis tetap berfungsi seperti ini teman-teman dan terbukti buah timun tidak berhenti berhenti teman-teman kita masih panen saja seperti ini teman-teman nah teman-teman untuk buahnya ini walaupun buah ujung tapi masih bagus teman-teman ya masih lurus nah seperti ini teman-teman oke teman-teman video ini merupakan video rasa syukur terima kasih atas dukungan selama ini yang terus mendukung channel ini terus subscribe terus like terus komentar ya salam-salam buat semuanya terutama untuk Kang Sadih Igor tuh Kang Sadih Igor tuh penonton setia Maman Arja channel yang sekarang Alhamdulillah beliau juga menanam timun tapi beliau mah udah kayak pete nanam timunnya 10 bungkus teman-teman mantap dan yang bikin terharu Kang Sadih Igor juga menanam timun menanam timun supaya supaya buahnya ini terus-terusan nah ini Kang Sadih Igor ya buah timun kita masih terus aja bertambah Kang Sadih Igor ya nah hari ini kita petik ke petikan 34 ya ke 34 Alhamdulillah masih lebat oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Alhamdulillah ini hasilnya untuk timun usia 83 HST seperti ini buahnya nah ini masih normal ya usia 83 HST masih mantap teman-teman masih lurus ini seperti timun 30 HST teman-teman ya Alhamdulillah masih lurus masih masuk pasar teman-teman warnanya juga normal ya hijau normal dan ini yang PJnya juga cukup banyak teman-teman nah ini untuk petikan ke 34 kali ini untuk yang bagusnya sekitar 20 kilo untuk yang PJnya sekitar 30 kilo teman-teman Alhamdulillah ini masih mencapai 50 kilogram per satu kali petik di usia 83 HST ini benihnya timun mirah benih pertiwi teman-teman seperti ini faktanya di usia 83 HST masih berbuah lebat oke teman-teman mungkin teman-teman pengen juga menanam timun mirah seperti ini untuk hasilnya untuk benih timun mirah F1 teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat semoga menginspirasi jangan lupa untuk yang belum like silahkan tekan tombol like di sebelah sini untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini di sebelah sini teman-teman oke teman-teman terima kasih admin akhiri wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau